Halo sahabat BU kembali di channel Nugroho BU Channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lampu yang dipakai di proyek yang ada di depan kita ini sahabat BU Selamat menyaksikan Oke jadi proyek yang di depan ini sebentar lagi selesai Dan sekarang masuk ke tahap pekerjaan pengecatan dan pemasangan lampu Namun pada konten kali ini saya akan berfokus pada pekerjaan pemasangan lampu ya Nah lampu jenis pertama yang dipakai adalah yang sedang dipasang ini Ini merupakan salah satu jenis lampu dinding sahabat BU Jadi lampunya fittingnya menempel pada dinding Kemudian bisa dikatakan ini adalah lampu ornament atau lampu hiasan Namun disini saya fungsikan juga sebagai penerangan Disamping ini adalah sebuah jalan Jadi disini ada satu sedikit lampu hias yang juga untuk penerangan Model lampunya seperti ini Covernya berwarna hitam Kemudian nanti lampunya saya pilih yang warnanya warm white Atau putih kekuningan Framenya warna hitam karena ini saya sesuaikan dengan Warna kusen yang akan kita pakai di rumah ini Yaitu aluminium berwarna hitam Jenis lampu yang pertama sedang proses pemasangan Nah sekarang jenis lampu yang kedua Secara desain hampir sama dengan jenis lampu yang pertama Hanya saja dia memiliki tiang sahabat BU Seperti di depan ini Ini tiangnya Ini nanti adalah lampu yang akan kita pasang di taman rumah ini Lampunya bentuknya kurang lebih seperti ini Kemudian ini tiangnya Saya akan coba membukanya buat sahabat BU semua Nah ini tiangnya ya Ini materialnya besi sahabat BU Dan rangkanya itu berwarna hitam Unboxing lampu taman Nah ini adalah dudukan bawah Yang nanti akan menempel pada dudukan lampu taman Kemudian lampunya adalah seperti ini Ini mangkokannya ya Ini mangkokannya sahabat BU Kemudian ini penutupnya Penutup lampu taman Ya Yang nanti ketika dirangkai Ketika dirangkai Bentuknya kurang lebih seperti ini Namun tidak menggantung di dinding Tapi ada tiangnya Kita pakai ini Ya Untuk tiangnya Nah Nanti lampu itu akan dipasang Di depan sini sahabat BU Nanti di sini akan kita tanami dengan rumput Kemudian jadi taman kan Nanti ada lampu Yang instalasi kabelnya dari bawah Kemudian naik ke atas Itu jenis lampu yang kedua Nah Untuk jenis Kabelnya Untuk lampu taman tersebut Sebenarnya pakai yang NYY Yang warnanya hitam Ya Itu Lumayan mahal harganya Namun Karena di daerah sini Susah untuk mencari kabel NYY Ya Maka kami tetap pakai kabel NYM Ya Kita pakai Kabel NYM Yang Berukuran Dua kali Satu setengah Namun kita Bungkus dengan menggunakan Pipa konduit Seperti ini Ya Nanti Kita mau tanam di sini Kita teruskan Ke depan Ya Kita tanam Dan Sampai di ujung sana Untuk instalasi Lampunya Itu adalah jenis lampu yang kedua Dan Lampu tanam Atau lampu yang Berada Di Lantai Ini bukan lampu dinding Bukan juga Lampu plafon Tapi lampu yang tertanam Di Plafon Nah kemudian Jenis lampu yang kedua Itu kita pakai Lampu Don't like Sahabat PU Don't like nya adalah ini Kami pakai produk dari Pilip Sahabat PU tentu Paham dengan merk ini Ya Ini merk yang lumayan bagus Dan cukup populer Saya pakai don't like yang 12 watt Jadi kalau kita pakai Don't like LED Itu sebutannya adalah Watt nya ya Bukan Diameter Ininya Kalau kita pakai Don't like yang biasa Itu kan kita beli Don't like yang Berapa in Yang 3 in Atau 4 in Begitu kan Nah kalau pakai yang Don't like LED seperti ini Pakai don't like yang berapa watt Nah sebutannya seperti itu Kita pakai Pilip yang 12 watt Dan ini warnanya putih Karena untuk lampu penerangan Sahabat PU Ya Saya akan membukanya Seperti apa sih Wujud dari Lampu don't like ini Nah Ini dia Ini lampu Don't like LED Punyanya Pilip Ya Bagian belakangnya Seperti ini Ya kan Ini nanti cukup di Kaitkan dengan Plafonnya ya Ini cukup dikaitkan Dengan plafonnya Ya Pengait-pengaitnya ini Dan kabelnya ini Cukup disambungkan Dengan sumber listriknya Ya Ini bagian belakangnya Dan Rumah-rumahan dalamnya Itu gak terlalu tebel Ya Jadi kita tidak Membutuhkan Ruang lampu yang cukup Tinggi Di antara Rangka atap Atau dak lantai 2 Dengan plafonnya Karena ini cukup tipis Ini hanya kisaran di 7 cm-an saja Dan ini lampu Bawahnya Putih seperti ini Ya Oke Nah ini sebagian Yang sudah terpasang Sahabat Teo Yang sudah terpasang Adalah Ini Di area kamar ya Ini kamar berukuran 3x4 Kita pasang 2 titik lampu 12 watt Ya Nah sekelilingnya Sekililingnya Itu pakai LED strip Tapi tengahnya Kita pakai Don't like LED 1 2 Dan Kebetulan sekarang Sedang berproses Ya Pemasangan Lampu don't like Caranya adalah Seperti ini Yang pertama Plafon itu Dilubangi terlebih dahulu Seukuran dari Diameter lampunya Kemudian Tarik Instalasi kabelnya Ya kan Tarik instalasi kabelnya Keluarin Dan nanti kita sambung Dengan Lampu don't like Itu sendiri Ya Nanti pengaitnya Dikaitkan di Plafonnya itu Dan sekarang Ada proses pengupasan Kabel Nanti akan kita pasang Dengan lampu don't like Oke Itu jenis lampu Yang ketiga Nah Jenis lampu Yang keempat Adalah LED strip Ya Nah Lampunya ada di Atas ini ya Saya Belum bisa naik Sahabat PU Ini malah dibawa Oleh tim tukang Ke atas Nah lampunya ini Nih Ini lampu LED strip Ya ini bisa dibeli Per meter atau meteran Ya kan Nah yang ini Nanti akan dipasang Sekeliling lampu Atau sekeliling Plafon Upsealing ini ya Di dalamnya Nanti akan kita pasang Dengan lampu LED strip Warnanya warm white Jadi Yang don't like ini Warna putih Nanti lampu LED strip Warnanya kuning Atau warm white Ya Ini sudah disambungkan Oleh tim Ke sumber arusnya Nanti tinggal dipasang Menggunakan Double tape Ya Kemudian Kalau beli lampu begini Ya Lampu LED strip Begini Nah Ini sahabat Ini Roll-roll-an Dan ini bisa dibeli Per meter Itu membutuhkan Membutuhkan Soket seperti ini Ini adalah Soketnya Ini soket Yang dipergunakan Untuk menyambungkan Arus ke lampu LED strip Tadi Kemudian Lampu LED strip Tadi Ditempelkan dengan Menggunakan Double tape Nah Seperti ini Double tape Lampu yang Kesekian Nah Sekarang terakhir Itu Sudah terpasang Ini di kamar mandi Posisinya Sahabat Mohon maaf Rada gelap Ini lampu Don't light LED juga Tapi Secara Kuatnya Ya Itu Lebih Hendak Daripada yang tadi Ya Gitu Nah Disini Saya pakai Produknya Dari Panasonic Ya Ini yang Untuk kamar mandi Kita pakai Produknya Dari Panasonic Ya Karena lebih Kecil diameternya Sahabat PU Karena cuma Untuk kamar mandi Ya Ini lampunya Don't light LED Untuk kamar mandi Baik Sahabat PU Jadi itu saja Yang Dapat saya sampaikan Terkait dengan Konten kali ini Jenis-jenis lampu Yang dipakai Di proyek Yang sedang kita kerjakan ini Bagi sahabat PU Yang mau bangun rumah Atau mau renovasi rumah Silahkan Nungguin nomor WhatsApp yang ada Di deskripsi video ini Bagi yang mau Berdiskusi Cantumkan di kolom Komentar Kemudian yang belum Subscribe Silahkan subscribe Serta nyalakan Lonceng notifikasinya Karena kami akan Berbagi video Setiap hari Kita ketemu di konten berikutnya Sahabat PU Terima kasih Sampai jumpa